Buat kamu penggemar musik rock, pasti kenal dengan band yang satu ini, Superglad. Band beraliran rock asal Jakarta yang tenar dengan single berjudul Satu Ini telah terbentuk sejak tahun 2003. Band beranggotakan Lukman Laksmana sebagai vokalis, Dadi Yudhistira sebagai gitaris, Giyoks Purnomo sebagai basis, dan Akbar sebagai drummer. Kali ini melibatkan Iga Masardi dari Baraswara untuk memproduk seri proyek terbaru mereka. Superglad telah menghasilkan enam buah album, dan tahun ini mereka meluncurkan single terbaru yang berjudul Hai. Aku disini Yes, Superglad kembali. Halo. Halo, apa-apa lagi? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita ingin tahu nih, katanya akan merilis begitu. Kan ini kan udah agak lama ya sebenarnya nggak dirilis. Empat tahun. Empat tahun, kan? Dan kemudian mengeluarkan single terbaru berjudul Hai. Hai-nya ini sebenarnya apa sih? Hai-nya Hai, soalnya bukan Hai, atau bukan Hai gitu, atau maksudnya apa? Hai, ya? Jadi kayak memang Hai-nya Hai, Internasional Hai. Hai. Kenapa, kenapa? Ingin menyapa kembali atau gimana? Intinya gitu, memang kayak udah empat tahun kita nggak ada sesuatu yang baru, terus anak-anak ngapain ya, gini-gini segala macamnya, terus tiba-tiba kan ada anak-anak terus udah yang ke Superglad Heroes, nama ini ya, ke fansnya kita yang, Halo Heroes, Halo-Halo Muru gitu kayaknya, ke lalu Lionel Richie gitu, ke lalu Adel gitu. Atau Adel. Jadi ada kita Hai. Hai. Hai, oke. Oke, jadi ini menyapa kembali fans-fans kalian yang udah lama nggak disapa ini. Oke. Tapi kalau ngomongin Hai sendiri, ini kan berkolaborasi juga dengan musisi lain ya? Iya. Ini siapa? Ini lagu Hai ini diproduceri sama Iga Masardi dari Bar Suara. Kenapa Iga Masardi? Ganteng. Idola, kamu udah saat ini. Dan di luar lagi, kita pas ketemu sama Iga tuh di salah satu toko gitar, ngobrol, terus akhirnya kayak, nggak, gue ada lagu, lo pengen bantu nggak untuk memproduseri justru? Oh, memproduseri ya? Tidak berkolaborasi, tapi memproduseri lagunya, lo aransmen se-ini lo mungkin lah. Udah, mana lagunya? Kita kasih. Pas didengarkan lagunya gede-ba-gede buk. Gimana tuh awal itu? Gue bebas nih, lagu ini mau diapain bebas. Tiba-tiba, satu minggu kemudian dikirim demonya, versi dia, dikirim email ke kita, pas dia bilang, apa-apa bedanya? Maksudnya? Lebih muda. Jadi muda? Kekinian, lebih kekinian. Oh, lebih kekinian ya? Suntika Nigamah Sardi itu kekinian. Ini berhenti di tahun 90. Baiklah, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai pangkrok kan, memang ya, kalau bisa dibilang melihat situasi milenial saat ini, mungkin pangkrok tidak sebegitu besarnya, seperti mungkin zaman dulu ketika kalian keluar gitu. Nah, untuk terus, apa ya, stay di dalam roots musik kalian, itu gimana sih caranya di era seperti ini? Komunitas pang itu masih sangat besar. Tadi malam aku baru ada jadi pembicara di salah satu acara yang memang ngebahas tentang sejarah pang di Indonesia. Tadi malam, baru pang. Sejarah pang di Indonesia? Gimana-gimana itu berarti? Jadi, kita ngobrolin revolusi awal datang ke Indonesia, tahun berapa, siapa saja band-bandnya, siapa saja. Kita ambil, habis ngebahas semalam. Tahun berapa berarti masuknya? Tahun 88, saya ada... Mampu-mampu saya lahir? Mas, ya, sama lahirnya, Pak, ya. Tahun 88, saya bersama teman-teman, tergabung dalam sebuah band, boleh dibilang band pang pertama di Indonesia, namanya di antiseptik. Oke, di antiseptik, ya. Tahun 88, dimana mohawk masih sangat tabu. Ya, mandul, ya. Kita masih pakai lem, lem tanu, gitu. Biar keras, gitu. Sekarang udah ada pomade, gitu kan. Tapi itu dulu masih pakai lem kayu, kalau pas hujan layu semua, gitu. Berarti gak boleh perform outdoor. Gak boleh. Gak boleh. Terus eksplosinya, tapi beliau satu lagi nih, pengen tahu kan, kalau ini kan single ya, baru singlenya high. Nah, albumnya kapan nih? Tanggal? 29. 29 April ini? 29, ya. 29, ya. 12 lagu, ya? Iya, iya. 12 lagu. 12 lagu, nanti ada kolaborasi juga, berarti? Ada produk. Jadi, kita tidak berkolaborasi, tapi lagu-lagunya diproduceri oleh beberapa musisi. Ini gara-gara aku ketemu sama Fadli, Padi, musikimia. Dimana musikimia juga berkolaborasi, eh, diproduceri oleh beberapa musisi. Dari situ aku kayak terinspirasi, gitu. Wah, kayaknya kita butuh juga nih. Stuck soalnya bikin lagu gini lagi, gini lagi. Akhirnya dibantu sama ada Ricky Siahaan dari Seringai. Oke. Terus ada Kin Aulia, dan terbang, jadi gue apa? Terbang. Terbang, bener sih? Itu kalau misalnya mau langsung di terjemahkan, gitu. Terbang, ya? Ya, ada Yai Hitem. Yai Hitem itu anak paling muda dari Yop Hitem. Adeknya Steph Hitem. Oke. Tapi, by the way, saya penasaran banget, dia pengen denger lagunya Hai secara langsung. Oh, ya? Kita perform Hai, ya? Siap. Oke, boleh, silahkan siap-siap dulu. Siap. Oke, kita akan bicara mengenai tinggi-tinggi. Jadi, Hai, habis udah buang. Oke, ganti kita langsung nanti dibeli juga ya album terbaru ya dari Superglatasi-nya. Oke, kita langsung saja. Superglatasi.